Masih bersama saya Maido Pelfrina di rumah pemilu saudara tim kampanye nasional Prabowo Gibran menganggap aksi Gibran yang berdiri dan bersorak saat gelaran debat pertama Capres di KPU merupakan aksi penyemangat yang wajar. TKN Prabowo Gibran melihat aksi Gibran yang spontan berdiri itu merupakan bentuk dukungan kepada Prabowo yang sedang mengikuti debat. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Ahmad Muzani menyebut ekspresi dukungan pun bisa dilakukan siapa saja dan dalam bentuk apa saja. Namun ketika mendengar aksi Gibran itu akhirnya berbuah teguran dari KPU Muzani pun memastikan aksi demikian tidak akan lagi terulang pada debat-debat berikutnya. Ya namanya namanya ekspresi, bisa lompat-lompat, bisa tepuk tangan, bisa senyum, bisa teriak, namanya lompat-lompat. Itu sesuatu yang wajar saja. Tapi kan itu berujung teguran dari KPU. Ya, itu teguran dari KPU. Katanya tidak boleh. Ya tidak boleh melakukan itu. Oh berujung, peteguran. Ya nanti kita tidak akan melakukan lagi. Ya. 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 Aksi calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rekabu Mingraka yang menunjukkan gestur bak pemandu sorak saat gelaran debat pertama Capres di KPU Selasa Malam kini jadi sorotan publik. Aksi itu merupakan reaksi Gibran saat Capres nomor urut 1 Anis Baswedan bertanya soal putusan MK soal syarat usia Capres-Cawapres kepada Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang dianggap memberi karpet merah untuk Gibran jadi Cawapres. Menanggapi aksi Gibran ini Ketua KPU Hashim Asyari mengatakan akan mengevaluasi penyelenggaraan debat. Soal sanksi, ia pun enggan berandai-andai. Memang mendebat kemarin itu kan Mas Gibran itu sempat mengkata ya kompor-kompori pendukung ya Pak itu. Bisok dievaluasi. Kira-kira ada dua empat. Bisok dievaluasi. Kalau misalnya ada kompor ya. Saya gak mau berandai-andai. Atas aksinya itu Gibran pun meminta maaf. Gibran pun bilang, ia siap menerima teguran dan evaluasi dari KPU. Analis politik menilai aksi Gibran ini bukan sekedar gimmick politik, melainkan reaksi asli dari Gibran. Namun analis juga menilai, aksi spontan Gibran ini dipicu oleh faktor emosi yang memuncak. Ini tidak sekedar gimmick. Kalau saya sih melihatnya ini memang reaksi genuine atau asli dari Mas Gibran yang kemudian tiba-tiba berdiri. Kalau kita lihat kan spontanitas itu juga ada faktor emosi yang kemudian memuncak ya Mbak ya. Karena topik yang sedang dibicarakan adalah tentang dia. Pasifik sekali ya. Betul, jadi saya melihat ya mungkin spontan tapi kan dalam sebagai calon wakil presiden kan ada dituntut kemampuan untuk menahan emosi juga kan harusnya. Sejumlah isu dibahas KPU dalam evaluasi debat capres pertama. Tidak saja aksi Gibran, tapi konsep dan format debat. Batas waktu hingga konsekuensi bagi pendukung yang memantik kegaduhan. Debat kedua pil pres akan diikuti tiga cawa pres pada 22 Desember 2023 mendatang. Tim Liputan, Kompas TV Apa saja yang menjadi bahan evaluasi dalam gelaran debat capres atau debat capres perdana pada selasa malam kemarin? Kita akan bahas sore hari ini bersama dengan peneliti perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi perlu ada Fadil Ramadhanil yang bergabung bersama kami lewat sambungan Zoom. Selamat sore Mas Fadil. Selamat sore Mas Fadil, dalam tataran publik apakah yang dilakukan seorang Gibran Raka Buming Raka ini lazim? Jelas tidak lazim ya sebab dia adalah calon wakil presiden yang mestinya bisa jauh lebih tenang dan melihat debat dan argumentasi yang disampaikan oleh masing-masing calon presiden itu sebagai cara untuk mengonfirmasi suatu keadaan atau fenomena ketatan negaraan dan ingin tahu pandangan calon presiden seperti apa. Nah tapi karena mungkin pertanyaan yang disampaikan oleh mas Anies itu menyangkut langsung kepada dirinya dan kita bisa lihat itu ditayangkan juga di kompas saat ini kan memang itu reaksi yang emosional ya reaksi yang emosional karena mempertanyakan eksistensi dan kredibilitasnya sebagai calon wakil presiden dan sebagai sebuah reaksi yang kemudian ditunjukkan seperti itu saya kira tidak pas kalau kemudian itu ditunjukkan di forum debat publik ini gitu dan ini juga berkaitan dengan mestinya tidak perlu ada banyak pendukung dalam arena debat ini karena itu akan mengganggu konsentrasi dari calon presiden dan wakil presiden yang sedang berdebat dan mengganggu juga fokus moderator yang mengendalikan alul perdebatan dan bagi kita publik yang menonton di televisi juga tidak elok sekali melihat orang berserak-serai, bertupuk tangan, berseru di belakang calon presiden ketika menontonnya nah ini beberapa hal yang menurut saya mesti dievaluasi oleh KPU untuk debat kedua di tanggal 22 hari Jumat, bukan depan Oke, Mas Fadil, kalau kita lihat kan selama ini kesan yang kita dapat dari seorang Gibran Raka Buming Raka adalah orang yang cuek, sering diam, bahkan ketika di doorstop atau ditanya juga banyak lebih cenderung santai begitu ya, lebih banyak diam, irit bicara tetapi dari yang kita lihat pada saat debat kemarin ekspresi yang Anda tadi boleh-boleh katakan agak memicu emosi dari seorang Gibran Raka Buming Raka apa yang sebenarnya ingin ditunjukkan oleh seorang Gibran Raka Buming Raka lewat ekspresinya pada saat debat selasa malam kemarin? ya kesan yang bisa dilihat tentu saja pertanyaan soal ketentuan syarat usia calon presiden ya yang itu pasti dipastikan menyasar kepada eksistensi Gibran bahkan kan pertanyaan Mas Anies itu kenapa Pak Prabowo tidak melakukan pergantian calon wakil presiden ketika dia sadar bahwa ada persoalan etik dari putusan MK soal syarat usia calon presiden itu nah ketika eksistensi dirinya terus-menerus dipertanyakan apalagi dipertanyakan dalam debat publik secara resmi yang kemudian diponton oleh masyarakat Indonesia ya sisi manusiawinya kemudian keluar dia emosional dan dia tunjukkan dan dia ekspresikan itu secara terbuka dan ini bagi saya tentu bisa menjadi dalam teknis dan mekanisme debat harus dievaluasi oleh KPU dan bagi publik ini tentu bisa menjadi salah satu penilaian tentang bagaimana seorang calon wakil presiden calon presiden itu menerima kritik menerima pertanyaan dan menerima respon dari masyarakat dari publik tentang apa yang berkaitan langsung dengan dirinya Mas Fadil tapi kan pihak dari TKN Prabowo ini bilang kalau apa yang disampaikan Gibran apa yang diluapkan Gibran itu adalah bentuk dukungan kepada capresnya kepada Prabowo Subianto kala itu yang mungkin sangat ekspresif ya ya soal memberikan dukungan ya boleh saja cuman kan ini tahapan pemilu yang kemudian merupakan salah satu metode kampanye yang ada aturannya dan salah satu aturannya itu kan berperilaku tertib tidak menimbulkan kegaduhan dan tidak mengganggu proses jalannya debat jangankan calon presiden pengunjung saja ketika debat akan dimulai diberikan batasan-batasan tindakan dan batasan-batasan ekspresi oleh moderator kalau publik dan kita semua yang menonton debat itu kan bisa mendengar itu waktu itu menjaga perilaku, menjaga ketertiban menjaga situasi yang kondusif ya itu kan harus dipastikan oleh semua pihak yang ada di arena debat itu tapi ketika yang terjadi sebaliknya dan bahkan itu dilakukan oleh calon wakil presiden itu kan tentu tidak baik dan itu melanggar tata tertib debat makanya apa yang dievaluasi oleh KPU mestinya disampaikan tidak peringatan tertulis kepada Gibran jadi Anda menilainya apa sikap yang harus ditunjukkan oleh KPU menanggapi Gibran ini? ini kan bisa dikategorikan sebagai salah satu pelanggaran tata tertib ya atau pelanggaran administrasi penyelenggaraan pemindu dan KPU bisa memberikan sanksi tertulis kepada Gibran ini dia diperingatkan, diberikan sanksi tertulis peringatan untuk tidak lagi mengulangi perbuatan yang sama dalam proses debat oke, kalau format debatnya sendiri yang Anda lihat kemarin menurut Anda ada masukan nggak? supaya hal-hal yang tidak mungkin tidak terjadi di debat pertama ini tidak terulang lagi di debat selanjutnya seperti perlu nggak sih sebenarnya calon presi itu hadir mendampingi padahal sebenarnya kan juga tidak terlalu berkontribusi dan ataupun perlu nggak pendukung memang sebanyak itu untuk hadir dalam acara debat? kalau untuk pasangannya ya misalnya kalau debat di jubat depan itu kan debat calon-jubat presiden kalau calon presidennya mau hadir ya tidak ada masalah justru tidak ada persoalan tapi yang perlu dibatasi menurut saya adalah pendukung atau massa dari masing-masing pasangan calon yang hadir di arena debat nah mestinya tidak perlu menghadirkan orang sebanyak ini mestinya dibatasi saja misalnya 5 orang pendamping plus pasangan calon dari presiden atau wakil presiden yang akan mengikuti debat itu saja sehingga fokus penonton, fokus masyarakat itu bisa ke pasangan calon kemarin dari segi tampilan itu kan tidak enak sekali saya sebagai orang yang menonton proses debat itu ketika calon presidennya sedang berbicara pemandangan kita di belakang adalah orang yang sedang mengobrol, orang yang sedang main handphone, orang yang sedang tertawa itu membuat kita jadi tidak fokus nah ini kan kita bisa lihat bagaimana ada tampilan di belakang calon karena kan ini disiarkan secara live oleh lembaga penyiaran artinya itu dari sisi pendukung ya harusnya tidak usah terlalu banyak karena juga bisa menimbulkan distraksi nanti bagi yang ada di sana ataupun yang kita yang nonton di rumah gitu ya Mas Fadil ya tapi kalau misalnya untuk keseluruhan format debat kemarin apa yang harus dikurangin, dihilangkan atau yang tidak perlu untuk nanti debat selanjutnya selain juga soal pendukung ada lagi masukan dari Perludem? menurut saya salah satu yang mungkin perlu dihilangkan juga adalah proses pencabutan atau pengundian pertanyaan dari pandemi itu tidak perlu itu akan memakan waktu dan kemudian tidak ada pentingnya juga langsung saja nanti pertanyaan di hadapan moderator itu diambil oleh moderator lalu ditanyakan kepada pasangan kelam presiden itu juga akan jauh lebih menghemat waktu menurut saya ini besok kan temanya ekonomi tentang investasi tentang tata kota dan lain-lain ya nah jadi tema-tema itu sudah ada di depan moderator dan moderator saja yang memilih mana yang akan ditanyakan jadi kan tidak semuanya juga perlu diundi begitu ya dan itu juga akan jauh lebih menghemat waktu untuk lebih menghemat waktu ya oke tapi kalau kita balik lagi soal reaksi atau aksi gestur ya dari yang disampaikan oleh seorang Gibran Raka Buming Raka kalau Anda lihat ini kan yang kita lihat dari seorang Gibran ini tidak terlihat dari seorang Mahfud MD kemudian dari Muhammad Iskandar yang kalau kita lihat selama gelaran debat kalem kemudian juga tidak menunjukkan reaksi-reaksi emosional seperti itu kalau sebenarnya kalau misalnya perlu sudah melihat perbandingannya seperti apa sih atau kenapa sampai ada perbedaan itu padahal kan nonton debat yang sama ya mungkin itu orang yang ahli di bidang psikologi yang bisa menjawab itu ya tapi menurut saya begini yang pasti level kematangan politik dari masing-masing calon presiden tentu berbeda-beda dan pertanyaan-pertanyaan yang muncul kepada masing-masing mereka tentu berbeda-beda nah pertanyaan yang muncul yang mengaitkan langsung dengan eksistensi dan berkaitan dengan persoalan usia calon presiden itu jelas telat menyinggung soal keberadaan gibran dalam protestasi pemilu presiden dan bisa saja karena selama ini kritik publik juga sangat luas terhadap hal itu bahkan sampai hari ini masih terjadi dia kemudian dijadikan sebagai salah satu calon wakil presiden yang dianggap orang dilakukan secara mengakali ketentuan hukum memperalat nahkamah konstitusi itu jelas mungkin tidak mudah bahkan di level debat calon presiden pun masih ditanyakan itu dan harusnya sebagai seorang calon pemimpin di negara demokrasi itu hal yang biasa saja kan itu konsekuensi yang harus dia terima juga ketika mendapatkan kesempatan menjadi calon presiden dengan mengakali ketentuan hukum melalui makanan konstitusi oke debat publik juga jadi bagian salah satu bagian dari kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden kematangan berpolitik juga tentunya bisa dinilai masyarakat termasuk juga bisa menguasai emosional ketika harus menghadapi sindiran-sindiran tanggapan atau juga pertanyaan dari kubu rival terima kasih sudah bergabung bersama kami di rumah pemilu hari ini peneliti perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi perluda Mas Fadil Ramadhanil saya selalu Mas Fadil terima kasih Mbak